Sayangnya bahwa kita menganggap budaya itu hanya sebatas ilmu. Padahal budaya itu bicara suatu hal yang memang itu harus kita pelajari. Kalau enggak nanti apa yang terjadi? Makanya satu kalimat gini, Kalau kita tidak menciptakan budaya, budaya akan menciptakan kita. Ada orang yang rajin masuk ke lingkungan yang males, ikut jadi males dia. Ada orang yang jujur masuk ke lingkungan yang tidak jujur, jadi ikut gak jujur dia. Ada orang yang tadinya biasa aja agamanya, ibadahnya, masuk ke lingkungan habaib. Dia jadi ikut-ikut juga, ikut salawat, ikut ngaji, ikut segala. Kenapa? Karena memang bicara culture itu suatu hal yang itu bukan hal yang jauh dari kita. Tapi hal yang sangat deket dengan kita. Bismillah alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabi TV yang dirahmati Allah SWT. Apa kabar? Selamat datang kembali bersama Al-Fagir Isha Al-Kaf. Di acara Kalam dan alhamdulillah tiap minggu kita kedatangan tamu luar biasa. Hari ini kita kedatangan seorang yang saya baru ngobrol setengah jam saja dengan beliau. Ilmunya luar biasa banyak yang dikasih ke saya. Tanpa berpulangnya kata langsung aja kita ajak ngobrol orangnya sudah bersama kita. Assalamualaikum dokter Agung Solihid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dokter. Alhamdulillah. Saya manggilnya Mas Agung aja ya. Mas Agung aja ya. Karena saya kalau ngomong dokter itu suka beli bed. Kadang dokter, kadang dokter. Masya Allah. Ini Mas Agung ini unik ya pemirsa. Biasa kita tahu budaya itu adalah tentang bagaimana seorang menari. Jenis-jenis tarian di daerah. Kemudian kain, kemudian ada lukisan dan lain sebagainya. Sebatas simbolik. Tapi Mas Agung Solihid punya pemahaman yang luar biasa luas tentang bagaimana budaya itu diartikan. Bahkan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana Mas Agung? Mas Agung memahami budaya itu, mengartikan budaya itu seperti apa? Ya budaya sendiri itu kan sebenarnya kalau secara arti dasarnya ya. Itu hasil kerja akal kolektif. Jadi bukan individu. Nah itu contohnya gini sederhananya. Apapun yang misalkan terbentuk ataupun terbangun atau terlihat. Yang sifatnya itu bukan satu orang. Tapi dua orang atau lebih. Maka itu bisa jadi budaya. Karena wujud budaya itu sebenarnya adalah ada tiga. Ada berupa ide, yang kedua itu berupa tindakan, yang ketiga berupa artefak. Jadi contoh paling gampangnya gini. Ada orang yang dia, kita bersepakat nih karena ini hari mau liburan kan. Mau liburan akhir tahun nih. Dalam keluarga itu bersepakat kita mau jalan-jalan ke puncak. Nah ketika muncul kesepakatan yang sama. Itu udah budaya. Orang tuanya nih dari orang tuanya, anak-anaknya. Mereka tuh akhirnya setuju. Oke kita ke puncak. Itu namanya wujud budaya dari sisi ide. Nah ketika akhirnya mereka melakukan. Pergi bersama-sama ke puncak. Itu berarti wujud budaya dari sisi tindakan. Nah ketika nanti ada foto-foto di spot-spot yang memang bagus-bagus gitu kan. Nah berarti sudah dalam bentuk artefak gitu. Si Alvi di tempat-tempat tertentu. Jadi bukan hanya bicara tentang wayang, kemudian apalagi itu. Batik. Batik dan sebagainya. Bukan cuma itu, itu wujud budaya dari sisi kesenian ya. Kan unsur budaya itu kan ada tujuh. Salah satunya ada kesenian, ada bicara religi, ada mata pencaharian dan sebagainya. Seperti itu. Oh begitu ya. Jadi artinya hal yang kecil yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu juga merupakan budaya ya. Betul. Pentingnya apa kita memahami itu sebagai budaya? Nah jadi gini. Jadi budaya itu bisa terbentuk sadar ataupun tanpa sadar. Jadi ada contoh gini sederhana. Kalau misalkan di organisasi ya. Ada orang yang dia salah. Yang dia melakukan tindakan yang kurang baik. Dia gak disiplin, dia gak tanggung jawab. Tapi gak pernah dikasih punishment. Maka apa yang terjadi? Dia akan menganggap salah itu gak apa-apa. Oh gak apa-apa salah gitu. Karena gak ada apapun konsekuensinya gitu kan. Maka akhirnya perbuatan tidak disiplin, perbuatan salah menjadi apa? Menjadi budaya. Menjadi budayanya dia. Betul. Sebaliknya ada orang yang dia jujur. Dia baik tanggung jawab. Tapi gak pernah dikasih apresiasi. Gak pernah dikasih reward. Apa yang terjadi? Dia akan menganggap perbuatan jujur baik itu gak penting. Sehingga tumbuh sebur lah perbuatan yang kurang baik. Jadi budaya gitu. Jadi kalau misalkan kita gak mengetahui benar-benar. Apa sih sebenarnya budaya itu? Maka kita khawatirnya. Akan terbentuk budaya yang tidak kita inginkan gitu. Seperti itu. Artinya budaya itu akan tumbuh liar saja begitu. Tanpa bisa menimbulkan budaya yang positif dan lain sebagainya. Kurang lebih ya. Betul sekali. Contoh gisir gini Bib. Misalkan tadi kan saya sempat diskusi dengan Habib ya. Di rumah nih ada seorang anak yang dia ngeberantakin mainan. Tapi kemudian dimarahin sama orang tuanya kan. Kan biasanya gitu kan ya. Kalau ada seorang lagi ngeberantakin mainan harus dimarahin. Tapi ketika si anak lagi ngeberesin mainan. Kita sering lupa memberikan apresiasi. Memberikan pujian. Memberikan pujian. Atau mengapresiasi dan sebagainya. Akibatnya apa? Si anak akan berpikir. Oh kalau saya ngeberantakin mainan. Saya akan dapat perhatian. Masuk kepikiran bosan. Jadi gini. Jadi makanya. Jangan heran. Kalau ada anak tuh yang suka ngeberantakin mainan. Itu bukan karena mereka nakal loh. Tapi karena mereka pinter. Mereka tahu strategi untuk dapat perhatian. Nah yang menarik gini. Bentuk itu. Melekat kepikiran bos hadar. Terbawa sampai dewasa. Jadi ketika dewasa. Apa yang terjadi kemudian? Ketika jadi pegawai. Yang diberantakin bukan lagi mainan. Sistem. Pekerjaan. Maka jangan heran. Kalau banyak orang-orang yang. Di tempat pekerjaan itu. Dia suka ngeberantakin kerjaan orang lain. Dan sebagainya. Berarti apa? Dan ada kepuasan. Ada kepuasan gitu. Berarti apa? Dia sedang mencari perhatian. Nah jangan heran juga. Kalau ada seorang pejabat. Yang ketangkap tangan. Kemudian masuk TV. Dan dia gak malu. Seneng dia bisa senyum. Bisa dada-dada gitu. Kenapa? Karena dia dapat perhatian. Di sisi lain. Mungkin anak-anak yang suka ngebully orang lain. Ngebully anak lain barangkali. Dan sebagainya. Itu dia sebenarnya mau dapet perhatian gitu ya. Jadi apa? Ketika dia lagi berantem sama adiknya atau kakaknya. Orang tuanya kan marahin. Iya. Nah bentuk marahin itu berarti dia dapet sesuatu. Dapet perhatian. Sehingga apa? Jadi oh berarti kalau saya nanti ngebully teman saya yang lain. Dan sebagainya. Saya juga akan dapet perhatian. Jadi itu seorang anak yang sedang mencari perhatian. Dengan strategi yang mungkin dibawa dari rumah gitu. Itulah pentingnya kita mengapresiasi anak. Betul. Kalau dia melakukan hal baik ya. Mas Adung menemukan ini di mana mas? Sebenarnya ini bukan ilmu baru. Ini ilmu yang sudah sangat lama ya. Karena kan sebenarnya sudah dipakai di keilmuan antropologi. Betul. Makanya dulu ada istilah horticultural. Nah di istilah kayak gitu kan. Jadi dulu dipakainya buat apa? Buat bagaimana kita bercocok tanam yang baik gitu. Nah akhirnya berkembang, berkembang, berkembang. Nah cuma kan sayang gini Bim. Sayangnya bahwa kita menganggap budaya itu hanya sebatas ilmu. Betul. Padahal budaya itu bicara suatu hal yang memang itu harus kita pelajari. Kalau enggak nanti apa yang terjadi? Makanya satu kalimat gini. Kalau kita tidak menciptakan budaya, budaya akan menciptakan kita. Ada orang yang rajin masuk ke lingkungan yang males, ikut jadi males dia. Ada orang yang jujur masuk ke lingkungan yang tidak jujur, jadi ikut gak jujur dia. Ada orang yang tadinya biasa aja agamanya, ibadahnya masuk ke lingkungan habaib. Dia jadi ikut-ikut juga apa? Ikut salawat, ikut ngaji, ikut. Iya, kenapa? Karena memang bicara culture itu suatu hal yang itu bukan hal yang jauh dari kita. Tapi hal yang sangat dekat dengan kita. Itu mungkin yang dimaksud baginda Nabi, pilih-pilihlah dalam berteman ya. Betul. Kalau kamu berteman dengan tukang minyak wangi, kamu akan ikut dapat wanginya. Kalau kamu berteman dengan tukang besi, kamu akan kecipratan api. Atau kecepatan kembang api, artinya bisa melukai kita atau minimal bau asap ya. Betul. Dan lain sebagainya ya Allah. Oh, iya benar juga ya. Kalau di Quran itu ada satu ayat, Bahkan untuk condong aja kepada orang zolim, kita gak boleh. Menarik juga ya, Masya Allah ya. Kalau doktornya itu dari mana Mas Agung dapat? Saya doktor itu, saya kuliah di Trisakti, International Business School. Jadi, strategic management. Nah, fokus utamanya saya waktu disertasi itu adalah tentang budaya. Jadi, emang budaya ini suatu ilmu yang sangat menarik untuk dipelajari, Bib. Bahkan kalau misalkan kita kaitkan dengan agama kita, ya. Justru malah diutamakan sholat itu bukan sendirian, tapi berjamaah. Bicara berjamaah itu bicaranya berarti kolektif. Berarti itu bicara budaya, Bib. Jadi, bukan bicara, kalau kita mau hebat itu jangan sendirian. Harus bersama-sama. Kalau sendirian itu bukan budaya, deh. Tapi kalau bersama-sama, dan Nabi Muhammad itu selalu menganjurkan untuk kita itu berjamaah, gitu. Jadi, gak sendirian, gitu, Bib. Nah, karena itu, maka ilmu tentang budaya ini sebenarnya bukan ilmu yang jauh, gitu. Yang sesuatu hal yang susah, bukan. Kalau kita betul-betul paham maknanya atau fondasinya, maka kita akan menganggap bahwa sangat penting. Sangat penting, Bib. Saya waktu itu pernah baca satu ayat, Bib. Yang itu menarik sekali, ya. Ayat itu, Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa. Jadi, bukan satu negeri. Penduduk negeri-negeri. Berarti kan banyak negeri. Bicara banyak negeri berarti apa? Bicara kolektif. Beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan dibuka. Keberkahan langit dan bumi. Berarti apa? Kalau misalkan kita memang berjamaah. Beriman dan bertakwanya itu bukan sendirian, tapi berjamaah. Maka kita akan hebat, gitu. Nah, kita tuh sekarang sendiri-sendiri. Betul. Ini jawaban buat mereka yang bilang, Yaudah, agama sih masing-masing. Enggak, ya. Enggak. Khusus, ya. Berjamaah. Mas Agung, ya. Agama harusnya berjamaah, ya. Yes. Karena dengan berjamaah, agama akan semakin muda untuk dilakukan. Semakin muda dilakukan, betul. Dan itu kenapa mungkin Nabi Jorjoran, sedekah dapat lebih banyak. Yes. Sedekah dapat lebih banyak. Betul. Karena kita dengan bersedekah, kita akan mengumpulkan semakin banyak orang. Dan akan membudayakan Islam kepada semakin banyak orang juga. Benar, benar, benar. Kalau ada orang yang bilang, Islam itu budaya Arab. Gimana Mas Agung, menurut Mas Agung? Ya, memang wujud budaya itu kan bicara, ada unsur religi, ya. Ada tujuh unsur. Salah satunya adalah religi, ada unsur bahasa, dan sebagainya. Nah, ketika memang sudah menjadi artefak atau sebuah tindakan yang kolektif, maka jadilah itu budaya. Nah, tapi Islam itu sendiri, kalau saya meyakini, Bip, itu bukan budaya satu negara. Tapi itu bicara apa? Bicara tentang bahwa semuanya itu ketika dia menjalankan nilai-nilai Islam, ya itu berarti bicara tentang apa? Berarti bicara budaya Islam. Orang Indonesia, ya. Kenapa dia diketahui dia orang Islam? Karena dia, kalau orang Islam di Indonesia itu pakai sarung, pakai peci. Dia harapkan enggak, kan? Iya, betul. Berarti di Islam, gitu. Nah, orang Islam di mana lagi? Ketika dia pakai, dia pakai koko. Dia pakai, kemudian pakai tanah panjang. Dia pakai peci yang mungkin khasnya. Itu kan di Arab enggak ada. Tapi orang melihatnya apa? Islam. Berarti Islam itu sendiri sebenarnya bukan budaya Arab. Tapi budaya apa ya? Semua manusia. Semua manusia yang beragama Islam, ya dia juga sebenarnya melaksanakan itu. Jadi bukan, karena kan nih? Kadang-kadang kita berpikirnya ya karena, apa namanya, Islam lahir di Arab, maka berpikirnya adalah ini budaya Arab padahal enggak. Padahal enggak ya? Padahal enggak. Justru Islam mengubah budaya Arab pada saat itu yang tadinya jahiliah menjadi sangat mulia, Masya Allah. Allah, Islam mengangkat. Dan Allah sendiri menjelaskan, Nabi Muhammad SAW itu diutus bukan hanya untuk orang Arab, tapi merupakan rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya Arab. Jadi Islam ini budaya atau bukan? Jadi Islam itu budaya, tapi bukan budaya Arab. Oh, oke. Jadi Islam itu sendiri kan ada nilai-nilai Islam. Oke. Nah, sebenarnya gini, jadi kalau bicara budaya itu ada dua sebenarnya tipenya. Yang pertama, culture based on system. Yang kedua, culture based on values. Ah, oke. Kalau culture based on system, contohnya negara Singapura. Orang-orang Singapura itu enggak berani buang sampah sembarangan. Tapi ketika mereka berangkat ke Indonesia, apakah ke Batam atau kemana, mereka berani. Kenapa? Karena sistemnya berbeda. Itu berarti culture yang dibangun based on system. Nah, ada juga culture based on values. Contohnya apa Jepang. Dimanapun mereka berada, mereka tetap santun. Bahkan kemarin waktu pelan dunia kan, kita lihat kan. Mereka ngambilin sampah, segala macam. Itu bicara culture tuh. Sudah tertanam. Sudah tertanam. Yang menarik gini, Bip. Islam itu mengajarkan bahwa kita harus, apa, harus disiplin, harus bersih. Harus menghargai orang lain dan sebagainya. Pertanyaan masanya adalah, kita sudah seperti itu atau belum ya? Atau jangan-jangan ada sebuah negara yang dia agamanya bukan Islam. Tapi nilainya nilai Islam. Kan ini kan menarik, Bip. Betul, betul. Ada sebuah negara yang dia bukan Islam, tapi nilai-nilai Islam. Iya, iya, iya. Nah berarti ada sesuatu hal yang mungkin harus kita renungkan bersama gitu. Tentang keislaman kita ya. Tentang keislaman kita. Bagaimana seharusnya Islam itu dipandang sebagai sebuah, kalau kata Ami-Ami Jondet, paling enak ngutip kalimat Ami-Ami Jondet ya. The way of life. Way of life. Cara hidup begitu. Syariat itu emang cara hidup. Jadi, satu guru saya pernah bilang, ketika kita mengikuti aturan Allah SWT, maka kita bersatu dengan seluruh makhluk Allah SWT yang juga bertasbih kepada Allah SWT. Kan semua makhluk sejadinya beribadah sama Allah. Tumbuhan, tanaman, matahari, bulan, bumi, langit, semua beribadah kepada Allah SWT. Saat kita mengikuti aturannya Allah SWT, sejatinya kita sedang bersatu dalam keharmonisan itu semua. Luar biasa. Dan gak mungkin keharmonisan itu hanya berlaku di satu negara tertentu ya. Harusnya berlaku di seluruh negara. Itu kalau kita bicara secara luas, mas. Tapi kalau kita bicara secara keluarga, bagaimana kita membentuk budaya keluarga yang baik, mas Agung? Yang pertama memang dimulai dari visi ya. Dari visi keluarga. Karena gini, kalau kita perhatiin banyak orang yang ketika berumah tangga, itu gak punya visi. Gak tahu deh nanti rumah tangganya akan jadi seperti apa. Gak pernah buat bersama-sama ya, antara suami istri ini, menentukan bagaimana strategi berumah tangga. Jadi hanya sekedar berumah tangga, bahkan ada juga orang yang berumah tangga, hanya karena males. Males kenapa? Setiap hari ditanya sama orang, kan udah nikah apa belum? Akhirnya kan males gitu kan. Iya betul. Karena itu, apa yang dikembangkan? Memadik, memadik. Kan gini kan, sebenarnya gini, kalau kita membuat rumah, yang pertama kita buat apa? Ya itu desain dulu. Desain rumah kita mau kayak gimana gitu. Nah sekarang bayangin, kita berumah tangga, gak punya desain. Maka jadinya pasti berantakan, itulah kenapa banyak orang yang berumah tangga, tapi akhirnya berantakan dan sebagainya. Karena itu penting, dimulai dari mana? Pertama desain yang jelas dulu. Apa desainnya? Desain itu ada tiga, ada bicara visinya, bicara misinya, bicara nilai-nilai yang akan dibangun seperti apa. Haji. Nah gitu, nanti kalau sudah visinya ini kan bicara visi gini, oke saya nanti mau rumah tangga saya, bahagia, dunia dan akhirat. Itu udah bicara visi. Oke. Kemudian bagaimana bicara misinya? Berarti harus apa? membuat nilai-nilai Islam itu, di rumah itu benar-benar hidup, terimplementasi gitu. Itu yang kedua. Contohnya, contohnya. Ya contohnya gini, oke setiap sholat wajib, maka harus berjamaah. Setelah habis berjamaah, kemudian ada liko. Misalkan gitu, lu kita muda itu. Apalagi kemudian, oke kemudian gini, jadi ketika menjalankan Islam, ini disepakati di rumah nih. Menjalankan tentang Islam di rumah itu adalah, bukan hanya bicara ritual, yang sifatnya kewajiban. Tapi juga hubungan antara anak dengan orang tua, hubungan antara suami dengan istri, bagaimana bersikap dan sebagainya. Itu juga harus kita jalankan tuh. Karena kan, kadang-kadang gini, kita selama ini memahami bahwa, wajib itu hanya ketika apa? Ketika bicara ibadah ubudiah. Betul, betul. Apakah sholat? Ketika kita gak sholat, karena kita gak melakukan kewajiban, maka kita ngerasa dosa. Tapi bagaimana ketika, kita berhubungan dengan sesama, dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan masyarakat hidup kita. Menghargai itu kewajiban. Nah, kita sering gak merasa berdosa, ketika tidak menghargai orang lain. Kita ngerasa berdosa ketika gak sholat. Betul, betul. Tapi ketika kita menghargai orang lain, kita gak merasa berdosa. Bahkan dia gak dosa. Padahal sebenarnya, tujuan sholat adalah buat itu. Buat itu. Jadi bukan hanya ubudiahnya, tapi bagaimana mu'amalahnya, hablu minanasnya juga. Ini yang dibangunlah di keluarga seperti itu. Harusnya. Bagaimana kita adab di rumah itu, harus benar-benar dijalankan. Karena itu kan bicara tentang budaya. Saya kejadian, di rumah itu kan, saya lagi ada tamu nih. Lagi ada tamu, kemudian anak saya lewat. Lewatnya biasanya jalan petantang-petenteng gitu. Saya kan gak enak sama teman saya. Setelah selesai tamu saya pulang, saya kemudian panggil anak saya, namanya Mikail. Bang, coba abang sekarang duduk di sana, kemudian Abi lewat. Pertama saya lewatnya petantang-petenteng. Yang kedua saya lewatnya pake, bilang permisi. Permisi gitu kan. Terus saya tanya ke anak saya, enak yang mana bang? Enak yang pertama apa enak yang kedua? Dia bilang apa? Enak yang kedua bi. Saya langsung istighfar bib. Saya bilangnya gini ya Aul, ternyata anak saya selama ini, belum dapat pelajaran tentang bagaimana ketika adab ketika ada tamu lewat. Ajib, ajib. Oh ternyata gitu ya. Oh akhirnya Bib, saya menyadari gini, berarti harus mulai membuka muda itu dengan apa? Dengan cara kita jadi pelaku. Iya, iya, iya. Itu yang dilakukan Nabi. Iya. Menjadi, mencontohkan ya. Mencontohkan, bukan. Bukan hanya ngomong. Ngomong. Selama ini kan kita gini, kita ngerasa orang lain itu dia salah. Terus kita langsung menjudge. Oh itu salah tuh. Padahal boleh jadi, dia belum tahu ilmunya. Iya, iya, iya. Sehingga jangan-jangan kita yang salah. Apalagi anak tuh peniru yang unggul. Penirunya unggul. Betul, Bib. Dia meniru apa yang dia lihat dari orang tuanya. Right. Bukan apa yang diomongin sama orang tuanya. Bukan yang diomongin orang tuanya. Aduh bener banget. Jadi, jadi emang itu di desain. Di desain dari Allah. Coba semua orang tua kayak Mas Agung, Insya Allah Indonesia damai. Saya masih belajar juga, Bib. Masya Allah. Di desain dari Allah. Secara visi, misi, yang satu lagi. Visi, misi, dan nilai. Nilai tentu kita ambil dari nilai agama Islam. Karena kita kan beragama Islam. Nah, jadi setelah itu, baru kita rencanakan bagaimana implementasinya. Jadi ada tiga tahapan, Bib. Tahap yang pertama jadi pelaku. Kita duluan ngelakuin. Meneladani akhirnya. Ya, jadi teladan, jadi contoh. Tahap yang kedua, itu menjadi pendidik. Tahap yang ketiga, baru menjadi penghukum atau pemberi reward. Nah, kita dapat... Artinya pendisiplin. Pendisiplin. Kita itu dapat ilmu langsung ngedidik. Tanpa gak memberi contoh. Iya, betul. Akhirnya apa? Akhirnya bingung si anak ini. Si anak, ya. Gimana cara ngelakuinnya? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain gimana ya? Oh, ada yang bilang begini. Ada yang bilang begini. Jadi yang mana dong? Kita kasih contoh. Tapi pelaku dulu. Setelah dia pelaku jadi pendidik, baru setelah itu kita kasih ukupan. Kalau emang dia salah, kita kasih hadiah. Kalau memang dia berbuat benar. Benar. Seperti itu. Benar banget lagi. Tahu gak, saya mau cerita sedikit. Orang-orang salaf kita itu, Mas, dari diantara kebiasaannya, ini dalam rangka mendesain keluarga ya. Dia itu kalau ada yang lamar, kadang-kadang, ini gak tahu ya semua atau enggak, cuma saya temukan, kadang-kadang mereka nyuruh baca, Kitab Ihya Ulumuddin Babnikah. Itu syaratnya. Artinya apa? Dia mencoba mendidik calon mantunya, untuk sevisi sama anaknya dia. Bagus banget. Itu mungkin bagian dari desain. Bagian dari desain. Nah, tapi memang tidak cukup hanya satu orang, dari pasangan itu yang memahami. Iya, iya, iya. Jadi harus berdua. Harus dua ke dua bulan. Iya, pasang suami istri ini. Kalau hanya satu orang saja, akibatnya apa nanti? Akibatnya nanti menjadi sebuah kewajiban. Kalau suami aja yang paham ya. Akhirnya menjadi apa? Tugas istri. Iya. Padahal bukan tugas. Itu jadi apa? Menjadi satu kesempatan bersama, dan panggilan hati. Iya, betul. Jadi datangnya. Ya tentunya dia udah nyuruh mantunya begitu, anaknya juga harusnya diajar. Harusnya diajar juga. Biar satu visi ya. Biar satu visi. Ajib, ajib. Jadi visi, misi, dan nilai. Kemudian nanti kalau sudah diberkeluarga, dicontohkan dulu, diamalkan dulu, diajarkan, baru didisiplinkan. Kalau anak kita atau keluarga kita melakukannya, dikasih reward. Kalau keluar dari apa yang kita budayakan, dikasih punishment-nya. Punishment-nya itu apa mas yang sehat? Kan kalau dikatakan ntar KDRT kalau dipukul, apa segala macam. Yang kira-kira bakal mendisiplinkan, tapi tidak melukai begitu. Punishment-nya mendidik. Contoh kalau misalkan dia salah, berarti dia harus ngafalin lima ayah. Jadi mendidik aja. Kalau belum hafal juga, berarti belum maskar. Biasanya kalau mas sama anak, misalnya anaknya bolos sekolah gitu. Gak pernah ya. Misalnya anaknya gak kerja NPR gitu. Punishment-nya apa mas? Kalau saya punishment-nya, kadang-kadang saya suruh minjitin saya, Bibi. Enak ya? Tapi tetap dia akhirnya gak ngerasa bahwa, iya oke setiap kali saya berbuah salah, ada konsekuensi. Intinya gak harus melukai ya. Gak harus melukai. Yang penting ada konsekuensi. Ada konsekuensi. Betul. Bibi Fikri ini, Bibi Fikri Syahab ini, dia punya bisnis anjing. Anjing pelacak. Dia pernah ngasih, eh kantor saya, kantor saya banyak anjing. Wah Habib, ente ngomong kasar. Ternyata beneran anjing. Beneran anjing. Dia cerita, kalau kita ngedidik anjing aja, ini bukan manusia nih, anjing aja, kalau dia melakukan kesalahan, dan gak dikasih punishment, anjingnya bakal bingung. Bingung dan otaknya itu bakal stres gitu. Memorinya bakal rusak. Itu binatang ya. Gimana manusia ya. Manusia juga harus, harus ada apa harus ada, tetep ya, harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Kenapa di Islam, di kita memang diajarkan, harus berbuat benar. Karena memang ada pahala disitu. Nah ada dosa, jadi pahala dosa itu kan sistem. Nah tapi bukan hanya sistem ya, tapi harus apa, bagaimana dibangun tadi, secara value-nya, karakternya, karakter kolektifnya. Gak cukup hanya sistem aja. Jadi kalau boleh, saya sampaikan gini, saya melihat, teman-teman saya, yang anaknya di pesantren, bahkan keponakan-keponakan saya gitu kan. Di pesantren itu mereka bagus sekali. Rajin sholatnya, tepat waktu, kemudian bacaan kurangnya juga oke gitu. Tapi ketika di rumah, kenapa gak kayak gitu? Berarti tanpa sadar, culture yang dibangun di pesantren, ini bukan semua pesantren ya. Itu by system ya? By system. Bukan by value. Bukan by value. Bahkan di Jepang itu, anak-anak Jepang, orang-orang tua di Jepang ya, lebih takut punya anak yang gak bisa ngantri, daripada yang gak bisa matematik. Orang Jepang lebih takut punya anak gak bisa ngantri? Gak bisa ngantri daripada gak bisa matematik. Kenapa? Buat belajar ngantri itu, perlu waktu sampai 12 tahun. Buat ngajarin matematika, 3 bulan, 6 bulan intensif itu bisa. Iya, iya, iya. Bisa dia. Bahkan kemarin saya ketemu dengan, salah satu motivator di Indonesia. Dia punya, dia sahabatan dengan, sahabat kenal, sahabat dekat dengan ini, Profesor Yohane Surya. Jadi Profesor Yohane Surya itu punya, punya konsep. Bagaimana membuat orang itu, pintar matematika dalam waktu 15 menit. Iya, saya tahu tuh buku-bukunya. Bisa, Bib. 15 menit orang jago matematika. Itu didikan beliau kan sampai Olimpiade. Olimpiade dan sebagainya. Dan orang pedalaman yang dia didik ya. Iya, pertanyaan yang besarnya adalah, pertanyaan yang besarnya. Ternyata penelitian mengatakan, ya bicara tentang skill dan knowledge, bicara intelektualitas, itu hanya berperan 10 sampai 20 persen. Dalam kesuksesan. Dalam keberhasilan. Selebihnya apa? Attitude. Ngantri. Disiplin. Tanggung jawab, kejujuran dan sebagainya. Itu berapa? Itu 80 persen lebih. Kita kebalik, Bib. Yang kita lebih utamain apa? Skill knowledge-nya. Nilai matematikanya berapa? Bisa baca atau belum. Tapi attitude-nya, gak kita perhatiin. Jadi ibaratnya gini, Bib. Kalau kita tuh, akhirnya yang kita kedepanin apa? Skill knowledge-nya akan 80 persen lebih. Attitude-nya cuma 20 persen. Kalau kita buat kue, kelebihan terigu apa yang terjadi? keras bantet. Betul. Makanya, kalau ada orang yang dia pinter, tapi sombong, belagu, keras bantet, berarti kelebihan apa, Bib? Kelebihan tepung. Kelebihan tepung. Gak enak dimakan, ya? Gak enak dimakan. Berarti itu terjadi gitu, Bib. Kalau ulama-ulama bilang, wahai murid-muridku, ijala ilma kaddeki, eh, ilma ka, bahasanya nice aja deh. Jadikan ilmumu seperti garam, dan adabmu atau akhlakmu seperti tepung. Persis kayak gitu tuh bahasanya. Artinya, ya, garam mah sekedarnya aja gitu. Tepung yang, tepung yang dibanyakin begitu. Jadi, dasarnya itu adalah akhlak yang baik, ya. Karena itulah yang akan menjadi faktor keberhasilan. Tapi nilai-nilai orang di sekolah sekarang, di sekolah negeri, 80 persen, knowledge ya, pengatauannya. Padahal pernah ada penelitian tuh, Bib. Jadi, menarik kayak gini. Orang yang paling pintar, menurut orang-orang kebaikan kan Albert Einstein, 160 IQ-nya. Ternyata masih kalah dengan Thomas Alvedesen, 180. Masih kalah lagi dengan Pak Habibie, Pak Habibie tuh 200. Ternyata masih ada, kalah lagi, Bib. Jadi, tahun 1800-an, itu pernah lahir seorang yang bernama William Sidis. IQ-nya 250 lebih. Jadi, umur 8 bulan, dia udah bisa makan sendiri pake sendok. Umur 2 tahun, dia baca koran. Umur 8 tahun, dia nulis buku. Umur 11 tahun, dia kuliah. Kita umur 11 tahun, ngapain deh. Ini udah kuliah nih. Apa namanya? Klereng ya. Teg-teg-teg-teg-teg yang lagi viral tuh. Oh ini. Teg-teg-teg-teg. Nah, kemudian dia setelah lulus kuliah dengan nilai sempurna, dia bergabung dengan gerakan antiwajib militer, menentang pemerintah. Di penjara, ditangkap, kemudian dia menghilang. Ketika aku udah di penjara. Ketemu-ketemu dalam keadaan jadi pemulung miskin. Umur 46 tahun, meninggal dunia dalam keadaan miskin, gak punya apa-apa. Padahal, IQ-nya 250 lebih. Apa yang dia gak punya? Attitude, Bib. Anak zaman sekarang pintar-pintar. Dia tuh kenapa masuk penjaranya? Karena menentang pemerintah. Menentang wajib militer. Akhirnya di penjara dia. Tapi memang akhirnya selesai udah. Karirnya selesai. Kenapa? Karena rapuh. Kan gini, banyak anak sekarang itu yang pintar. Pintarnya pintar banget. Tapi mudah gelisah. Mudah baper. Dikit-dikit update status lah. Dikit-dikit. Wah, saya overwhelming. Saya mau healing ke Bali. Sekarang kan lagi ngetrend dengan istilah healing. Bos saya toxic. Padahal baru disuruh lembur wajib. Iyum. Toxic. Iya. Dikritik kerjaannya don mental. Don mental. Terus, apa-apa? Alpukat ya? Apa tuh yang di Bali itu? Alucard. Apa sih? Berenem-berenem gitu. Healing-hiling. Gitu ya mas ya? Pinter sih pintar. Tapi mentalnya gak gue. Tapi rapuh. Dari luar nampaknya keren. Oke. Tapi kropos. Nah ini yang kita gak harapkan gitu. Makanya harus dibangun. Culture itu dari rumah. Dari mulai rumah. Saya sering bilang gini, Bip. Kalau saya lagi ngisi acara di pemerintahan ya. Di korporat ataupun di organisasi. Jangan sampai kita hanya hebat di organisasi. Tapi gak hebat di rumah. Karena ada orang di organisasi hebat. Oh keren, bagus, banget. Tapi di rumah biasa-biasa aja. Tapi anak-anaknya gak berhasil. Banyak, Bip. Karena itu apa? Harus dua-duanya hebat. Organisasi hebat, rumah juga hebat. Bangun budayanya. Gitu, Bip. Ajib, ajib. Masya Allah ya. Jadi mulai dari membangun budaya di rumah. Seorang anak akan mentalnya akan menjadi kuat. Dan dia akan lebih bermanfaat di masyarakat ya. Dan tadi saya juga belajar budaya itu ada yang terbentuk karena dua hal. Yang satu by system. Yang satu by value. Kalau by system ini rapuh. Dia keluar dari sistem, dia balik ke budaya dia yang buruk ya. Kalau by value dia akan menanam, tertanam dalam diri. Nah Islam gimana maksudnya? Kita tarik ke Islam aja. Nah banyak orang yang sholat sih, sholat. Tapi dia, kan harusnya ya. Kalau by value ya. Allah SWT memerintahkan kita sesuatu. Sesungguhnya sholat kita akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu by value. Tapi kenapa orang sholat tapi masih belum. Ya masih melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan. Kalau saya sebagai konsultan budaya ya Bip ya. Saya melihatnya gini Bip. Ini dari kacamata kami, saya sebagai konsultan budaya. Yang Rasulullah bangun itu sebenarnya pertama kali by values. Yang ditumbuhkan apa? Beliefnya dulu. Tauhidnya dulu. Nah sistemnya dimana? Sistemnya baru ketika sudah terbangun, terbentuk karakter-karakter hebat. Dari para sahabat, baru di Madinah dibuatlah sistemnya. Jadi bicara sahabat itu kebanyakan bukan di masa-masa awal. Tapi setelah itu baru dibuat tuh aturan mainnya kayak gimana. Sistemnya seperti apa. Kalau berbuat ini salah, berarti dapet dosa. Kalau berbuat ini benar, jadi pahala dan sebagainya. Bukan di awal. Nah kita langsung dikasihnya di awal. Langsung by system dulu. Akibatnya apa? Gak kuat secara apa? Value-nya. Gitu. Jadi ya akhirnya ya ikut-ikutan. Ketika di depan orang tua, anak itu jadi bagus. Tapi ketika di luar kita gak tau apa yang terjadi dan sebagainya. Atau gak usah di luar. Berhadapan dengan handphone aja kadang-kadang seseorang pribadinya udah beda. Betul, Bib. Jadi kalau saya melihat ya. Ini bukan berarti by system gak bagus. By system bagus. Tapi setelah pertama yang dibangun culture based on value dulu. Value-nya dulu ya. Setelah itu baru ikut dengan system. Yang tadi, yang kalau misalkan ada orang salah. Berarti memang dia harus dapet dosa. Dia berdosa. Kalau ada orang yang benar, dia dapet pahala. Clear gitu. Tapi setelah apa? Dibangun values-nya dulu. Nilai-nilainya dulu. Jadi orang sholat tuh tau untuk apa dia sholat. Gak cuma sekedar sholat. Dan dia bisa memaknai sholat. Dia bisa memaknai. Jadi sholat itu bukan lagi kewajiban. Tapi sudah menjadi bagian dalam dirinya gitu. Makanya gini. Orang Jepang itu kalau ditanya apa itu jujur. Mereka udah gak tau lagi menjawab secara definisi. Jujur apa sih? Bukan lagi teori. Tapi sudah menjadi bagian dalam dirinya mereka. Nah orang Indonesia ketika tanya apa itu korupsi. Bingung juga. Karena bisa jadi korupsi itu bukan lagi teori. Tapi sudah menjadi bagian. Lo kan harus sederhana aja, Bib. Di kantor ada wifi. Ya. Ya. Kita pakai wifi untuk kepentingan pribadi. Itu korupsi. Korupsi, benar. Tapi kan gak nyangka kita gitu kan. Kita gak sadar kalau kita korupsi. Kenapa? Karena sudah menjadi bagian dalam diri kita. Dan akhirnya kita jadi biasa-biasa aja. Oh gak apa-apa kok. Gitu. Orang kan gak boleh gitu, Bib. Ah benar, Bib. Bahkan bukan untuk kebelahan pribadi. Untuk nyari job di tempat lain juga. Di tempat lain juga. Wah apalagi seperti itu. Itu gak boleh ya. Iya. Untuk nonton ngibur diri. Nonton Youtube dan lain sebagainya. Itu juga udah korupsi. Makanya gini, sebenarnya membangun budaya itu kan gak bisa instan, Bib. Benar. Makanya saya sebenarnya lebih fokusnya ke yang dibangun bukan hanya satu orang, dua orang. Tapi kolektif atau ini ya bicara lingkungan. Jadi ibaratnya gini, Bib. Kalau ada satu bunga yang tidak mekar, jangan dipotong bunganya. Tapi suburkan tanahnya. Iya, iya. Karena boleh jadi jangan-jangan bukan bunganya yang bermasalah. Lingkungannya. Aji. Tanahnya yang bermasalah. Kalam, ini baru kalam. Ini Masya Allah. Masya Allah benar-benar. Iya. Ya Allah, Ya Allah. Ini intermeso aja tentang pemaknaan sholat. Banyak orang yang gak tau kenapa dia sholat. Padahal Allah SWT memfasilitasi kita untuk mau berkomunikasi kepada Allah SWT itu lewat sholat. Iya. Bahkan dalam setiap gerakan sholat itu ada makna-maknanya. Betul. Ini secara luas dibahas sama Habib Hasan Al-Bahar kalau gak salah. Di bukunya sholatul muqor robin. Boleh pemirsa Nabawi TV. Nanti kalau mau cari buku sholatul muqor robin silahkan. Nah, kalau yang mau dapat buku sholatul muqor robin gratis boleh. Ikut giveaway-nya. Ada langsung dari Nabawi TV. Caranya gimana? Caranya cek postingan Nabawi TV. Cek captionnya. Insya Allah nanti tiga orang pemenang dapat buku sholatul muqor robin. Bagaimana kita memaknai sholat kita. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kalau gak salah sholatnya para wali ya. Sholat para wali kalau gak salah ya. Masya Allah. Nah itu silahkan ikut. Dapat buku gratis insya Allah. Dan bukunya bagus insya Allah. Makasih banyak Mas Agung. Sama-sama. Atas ilmu yang di-share ke kita. Semoga Mas Agung semakin bermanfaat. Mas Agung kegiatannya sekarang sehari-hari apa? Saya sehari-hari selain sebagai konsultan budaya organisasi. Juga sebagai dosen BIP salah satu kampus. Oh Aiji. Masya Allah dosen tentang? Dosen manajemen. Oh manajemennya. Dosen manajemen. Karena untuk membentuk budaya kantor dan manajemen itu ya. Kurang lebih ya. Betul. Masya Allah. Wah hari ini kita dapet ilmu banyak dari Mas Agung. Alhamdulillah. Makasih banyak Mas Agung. Lama-sama Hadid. Minta maaf kalau banyak kesalahan. Ada kurang adap, kurang adap. Makasih banyak atas ilmu yang diberikan kepada kita. Semoga jadi wasilah hidayah juga buat para pemiksa Naboo TV semua. Dan minta maaf juga kalau Al-Fagir ada salah kota, salah ngomong, salah menyampaikan sesuatu. Silahkan di komen di bawah ya. Jazakumullah khair buat para kru disini yang bertugas. Masya Allah. Makasih banyak. Jazakumullah khairan jazak. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafar tul majlis. Subhanallahumma. Wabihamdika isha doa la ilaha illa atas. Astaghfirullah khairan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminum tehnya mas. Waduh. Makasih. Makasih. Masya Allah. Sampai jumpa.